Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi salam otodidak ketemu lagi dengan saya di channel mekanik otodidak baik teman teman semangat pagi ya ini masih pagi masih pagi sekali disana langitnya juga agak gelap gelap ya agak berawan disana sama sih ya ya teman teman hari ini kita ada di unit eksavator Volvo ya eksavator Volvo di Volvo 950 ya 950 jadi kemarin unit ini low power teman teman low power ya terus ada beberapa pergantian pad juga kita ganti exhaust monipol itu dia barang bekasnya itu retak ya retak terus unitnya juga ini dia low power teman teman ya unitnya ini low power engine nya jadi pada saat apa namanya pada saat di loot ya kasih beban dia RPM langsung nge drop bahkan pada saat kita stall saja dia nge drop langsung nge drop ya nge drop jadi kita kemarin itu ada apa namanya pengecekan melalui sistem ya melalui tool kita cek ini injektornya kita cek injektor ternyata di injektor ini juga tidak ada masalah teman teman tidak ada masalah tapi engine nge drop ya dia masuk angin ternyata masuk angin terus di filter juga ya di filter ini juga itu baik ya penuh tapi pada saat dikasih load beban berat dia langsung nge drop jadi kita ada temuan ya teman teman ada temuannya itu disini oke ini temannya itu ini ya nah temannya itu ini doll ini plug disini itu doll biasanya kenapa disini doll sebenarnya ini gak perlu dibuka teman teman ya ini gak perlu dibuka untuk apa buka ini gitu loh ini kan hanya bekas pengeburan saja agar dia apa namanya agar dia bisa menempatkan pressure sensor disini ini ini bukan untuk tempat bleeding ya bukan untuk tempat untuk membeliding minyak bukan jadi kalau teman teman untuk membeliding minyak ini doll ini kemungkinannya tentu untuk bleeding ya di bleeding lewat sini dia jadi kalau teman teman mau bleeding minyak itu saya sarankan tidak lewat sini ya ini base nya ini sudah kita ganti ya nah kita disini coba kita lihat nah ini jadi ini bukan untuk membeliding bukan teman teman ya tidak disarankan untuk bleeding dari sini tapi kalau saya biasanya kalau untuk bleeding kalau untuk bleeding ya saya tidak pernah membeliding dari blader ya bleeding yang ada di nah yang ada nempel di base nya base nya itu ada bau 10 ada bau 13 ya dari situ saya tidak pernah melakukan hal itu kenapa karena itu rawan doll sekali ya rawan lawan sekali doll karena dia deratnya itu halus jadi saya sarankan kalau teman teman mau bleeding fuel itu lewat sini aja ya ini kan sistem masuk nih sistem masuk ya kan sistem masuk dari ini apa namanya dari filter ini dari aspirator masuk nanti teman teman kocok ya di kocok di kocok di bleeding lalu pompa ini jadi biar keluarnya itu dari sini saja kendorin disini ini tes kendorin untuk sementara memadatkan filter ya sementara mau dengan filter tes disini saja nah setelah itu teman teman juga kalau sudah ada keluaran dari sini bisa bleeding di bagian peping nya peping nya injektor ya kalau dia pakai peping namun di engine volvo ini ini serinya berapa sih ya sudah hilang namun di engine volvo ini juga sudah disediakan untuk bleeding di galeri teman teman ya bleeding di galeri disini teman teman disini sebentar ya nah ini ini kayak nepel ya ini nepel pakai bawah 10 nih pakai kunci 10 jadi sementara teman teman bleeding ini dibuka ya kendori nanti dia keluar solarnya dari sini anginnya keluar dari sini ini langsung dari galeri ya di galeri ya mungkin di unit lain tidak ada tapi di volvo ini ada dikasih bleeding dari sini ini yang ya ini tempat bleeding nya ya jadi yang ini itu sangat apa namanya ini cara benarnya cara benarnya bleeding engine volvo itu dari sini bukan dari dari sini ya bukan dari sini oke kita juga lagi masih nunggu ini nih masih nunggu pipa EGR ya pipa EGR nya itu patah hostnya oke teman teman itu aja yang bisa dibagikan semoga ini memberi masukan ya memberi manfaat lah untuk teman teman yang belum tau ya yang belum tau kita lihat langitnya masih wah kayaknya mau hujan lagi hari ini tetap kita syukuri ya kan hujan kita syukuri panas kita ngiyup ya kan kalau panas kita ngiyup guys oke itu aja dapat dibagikan teman teman ya pesannya selalu tetap jaga keselamatan ya selalu juga keselamatan ingat keluarga anak dan istri anda menunggu anda pulang dengan selamat baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi salam atau tidak selamat menikmati